Terkait keberatan Rahima pada proses pergantian antarwaktu atau PAW DPRD Provinsi Jambi, KPU Provinsi Jambi, Surati DPRD Provinsi Jambi, dan Ketua Partai Nastem. Rahima digantikan oleh suara terbanyak kedua dari Dapil Bunga Tebo, yaitu Almas Huri. KPU Provinsi Jambi, Surati DPRD Provinsi Jambi, dan Ketua Partai Nastem Provinsi Jambi, terkait keberatan Rahima pada proses pergantian antarwaktu atau PAW DPRD Provinsi Jambi. Partai Nastem mengeluarkan SK pemberhentian kepada Rahima sebagai anggota partai politik, dikarenakan Rahima ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018, dan sudah dilakukan penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Anggota KPU Provinsi Jambi, Yatno, mengatakan, KPU Provinsi Jambi menerima pengajuan keberatan dari Rahima melalui kuasa hukumnya atas keputusan partai yang memberhentikan Rahima sebagai anggota partai saat menjalankan proses hukum. Yatno menambahkan, KPU sudah melakukan rapat pleno dan sudah melakukan klarifikasi kepada bakal calon PAW karena Rahima diperhentikan. Penggantian antar waktu ya, itu kan sudah menerima surat dari pembinaan DPR tanggal 5 Oktober, kemudian dilakukan klarifikasi terkait BW ini, kemudian dihadiri oleh orang yang diberikan kuasa. Kalau ini ada hasil klarifikasi itu, mereka masih ingin melakukan komunikasi dengan orang-orangnya. Sehingga kami jadi kaku menyukai DPR. DPR terkait dengan TIO ini masih telah proses klarifikasi. Karena dia akan diberhentikan sebagian berkata partai. Terima kasih telah menonton!